Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, jika lo sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firmanmu, kami mohon kiranya roh kudus menerangi akal budi kami, agar kami boleh mengerti apa yang kau firmankan, sehingga kami kau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Renungan Sabda dalam program Hikmat Pagi hari ini berjudul Beritakanlah Semuanya Itu. Bacaan kita terambil dari surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, seorang wanita bernama Abigail Van Baren. Abigail Van Baren pada tahun 1956 membuat sebuah kolom surat kabar yang berisi nasihat-nasihat. Kolom nasihat tersebut menjadi populer dengan judul Dear Abby. Dalam salah satu edisinya, memuat doa ucapan syukur yang ditulis oleh Abigail Van Baren sendiri. Demikian doanya. Ya Bapak di surga, kami berterima kasih untuk makanan kami, sambil mengingat orang yang lapar. Kami berterima kasih untuk kesehatan kami, sambil mengingat orang yang sakit. Kami berterima kasih untuk teman-teman kami, sambil mengingat orang-orang yang kesepian. Kami berterima kasih untuk kebebasan kami, sambil mengingat mereka yang diperbudak. Semoga ingatan-ingatan ini menggugah kami untuk melayani. Semoga anugerahmu bagi kami bermanfaat juga bagi orang lain. Amin. Sebuah doa yang memang menggambarkan sifat Abigail Van Baren yang suka berbagi kehidupan dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Keterbukaan hati dan jiwa bagi orang lain, apalagi bagi mereka yang membutuhkan bantuan, semestinya menjadi ciri khas dan identitas umat Kristen. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus, agar memberitakan kepada umat Tuhan segala kerinduan dan perintah Tuhan. Titus diminta untuk tidak ragu-ragu dalam menyatakan kehendak Tuhan. Bahkan Paulus menyatakan, Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Titus harus menyampaikan kepada umat Tuhan, dengan segala kewibawaannya, tidak perlu minder meskipun masih muda. Kita semua dipanggil untuk memberitakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan dunia, menasehati agar rajin berbuat baik kepada orang lain, dan mewujudkan kerinduan Allah sebagai umat kepunyaan Allah yang sudah dikuduskan. Mari kita beritakan kasih Allah kepada semua orang melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pagi ini, di tengah-tengah banyak orang membutuhkan bantuan, engkau mengingatkan kami agar kami mewartakan belas kasihmu di dalam perbuatan baik kami. Mampukan kami mulai dari hal yang terkecil, dari hal sederhana yang bisa kami lakukan, untuk dapat membantu sutera-sutera kami yang membutuhkan bantuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih pelas. diberikan putera tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Kerana gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmali dan sebetulah.